Setelah menonton video ini, pasti kalian akan tahu cara membuat kabel pass charging digital Oke, biasanya saya menggunakan alat seperti ini sekarang tidak karena saya sudah membuat kabel pass charging seperti ini Bagaimana cara pembuatannya? Simak terus videonya sampai habis jangan sikit-sikit agar tahu caranya Oke, sebelum kita lanjut ke video boleh dong dicocol dulu ini tombol subscribe jika sudah Terima kasih Selanjutnya, mari kita buat Terima kasih telah menonton! 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 Oke, setelah kita buat casingnya terima kasih telah menonton! lagi jadi kabel pas jadi digital oke kira-kira hasilnya seperti ini jangan sampai ada yang menyambung ya akan berakibat fatal agar aman saya gunakan isolasi bakar dan lebih kuat ya agar tidak gampang putus seperti ini oke disini ada polmeter yang saya gunakan saya beli dari toko online harganya murah sekali Rp 10.000 yang 3 kabel ya bisa juga yang 2 kabel tidak apa-apa kita masukkan ke dalam pipa paralonnya seperti ini oke kita akan proses penyolderan untuk polmeternya ya yang putih dan yang merah positif dan yang putih kita gabung dan kita solder di micro USB nya yang positif ya dan yang biru itu adalah negatif oke seperti ini cara penyeleraannya ya pastikan jangan sampai ada yang menyambung ya akan berakibat fatal pada HP Anda oke simak videonya sampai habis ya oke setelah kita solder hasilnya seperti ini jangan sampai ada yang menyambung kita akan masukkan secara perlahan jangan sampai solderannya lepas seperti ini lalu kita akan tutup menggunakan pipa paralon yang tadi kita buat seperti ini selamat menikmati 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 Oke ini sudah jadi dan baru tahap 90% selanjutnya kita akan lem menggunakan lem superglue dan juga serbuk paralon agar lebih kuat ya tidak goyang-goyang seperti ini caranya kita M lalu ditaburkan serbuk pipa paralon ya Nah seperti ini Oke tahap selanjutnya kita hand on plus agak rata dan rapi ya dan ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 hi oke ini sudah jadi lanjutnya kita 3 apakah alat yang kita buat ini berhasil atau tidak oke disini saya menggunakan kepala casan yang original bawaan handphone 5,1 pol standar dan kalapas charging 9 pol oke langsung kita colokan ke handphone nya oke nah ini standarnya 5,1 pol sebelum pass charging 5,1 pol setelah kita colok pol tasnya akan naik menjadi 9 pol kalau pass charging oke seperti ini nah ini naik 9 pol dan pass charging nya pengisian cepat dual engine oke nah seperti ini ini dual engine dan voltasnya 9 pol oke berarti alat yang saya buat ini berhasil mantap sekali saya buat kamu